Upaya pengawasan border atas barang impor nilai harusnya dibarengi dengan ketegasan kebijakan bea masuk produk impor. Hal ini demi membatasi maraknya barang impor illegal, serta dapat melindungi keberlangsungan pasar produk dalam negeri. Pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah yang ketat mengawasi masuknya barang impor dari hulu hingga hilir. Pasalnya, dengan kebijakan bea masuk impor, baik di tingkat bea cukai maupun pabean, akan terpantau arus keluar masuk barang impor. Pelaku usaha afiliate marketing CEO Access Trade Indonesia, Prayudo Raharjo menilai bahwa kebijakan mengenaan tarif bagi masuknya produk impor sangatlah tepat diberlakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, Prayudo meminta pengawasan bea cukai dan pabean di pelabuhan harus dioptimalkan. Pembangun sudah melakukan proteksi dengan cara menerapkan bea impor untuk produk-produk yang masuk dari luar negeri. Nah, yang menjadi masalah utama adalah di saat ada produk-produk yang masuk secara ilegal dan mereka tidak membayar bea impor ini. Yang mengakibatkan harga yang dijual oleh barang-barang ilegal ini menjadi sangat murah dan menciptakan persaingan tidak sehat dengan produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri. Nah, tapi kita juga tidak bisa naif dengan cara memblokir semua produk dari luar negeri karena tidak semua produk dari luar negeri sudah bisa diproduksi dari dalam negeri. Nah, solusi yang bisa kita berikan adalah dengan cara kita bisa menerapkan bea impor yang berbeda untuk kategori-kategori yang berbeda juga. Jadi, bea impor yang lebih tinggi bisa kita berikan untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Sedangkan bea impor yang lebih rendah bisa kita terapkan kepada produk-produk yang belum bisa diproduksi. Terima kasih telah menonton!